Sementara itu, saudara, angka kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta tahun 2023 naik menjadi 797, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 735 kasus. Namun penyelesaian kasus atau krem kliren turun 3,32 persen. Dalam rilis kinerja Polresta Yogyakarta tahun 2023, Waka Polresta Yogyakarta AKBP Rudi Setiawan menjelaskan, sepanjang tahun 2023 ada 797 kelaporan masyarakat, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 735 kasus. Penyelesaian kasus tahun 2023 sebanyak 584 kasus terungkap, sedangkan tahun 2022 563 kasus. Angka kriminalitas tahun 2023 didominasi penyalahgunaan narkoba, yaitu 140 kasus, penipuan 123 kasus, pencurian 121 kasus, dan penggelapan 80 kasus. Kemarin juga sempat kaget ketika perutama masuk sini dari Waka, ternyata banyak sekali kasus penipuan itu baik melalui media sosial, maupun via WPK itu ternyata masih banyak banget yang menjadi korban. Lipahan dari Kolda juga banyak, ternyata sampai akhir tahun ini sudah ada 123 kasus. Kita juga sudah melakukan upaya melalui bagian teknas agar masyarakat lebih berhati-hati, kalau menerima apa-apa namanya, ya semacam hadiah ya, hadiah. Dan juga tidak langsung mengiakan. Kalau kita lihat yang bagus itu yang lainnya bapak, BCHR. Pelanggaran lalu lintas selama tahun 2023 sebanyak 10.737 pelanggaran dan 2.733 tilang kenal Potbrong. Laka lantas naik 13 persen, yakni 782 kejadian. Tahun 2022 sebanyak 692 kejadian. Meskipun angka laka lantas naik, namun jumlah korban jiwa menurun, yakni 28 jiwa, sementara pada tahun 2022, 41 jiwa.